Kerajaan Kerajaan Kuna Kerajaan 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 Keraja akhirnya karate modern ikuti kisah selengkapnya di channel YouTube anda dunia bela diri Okinawate atau Taudi sejak abad ke-13 tiga kerajaan di Okinawa kepulauan Ryukyu yakni kerajaan Cuzan Nanzan dan Hokuzan telah terhubung dengan Kekaisaran Ming China melalui hubungan politik budaya dan perdagangan mereka juga menjalin hubungan dagang dengan wilayah kepulauan utama Jepang dan juga Asia Tenggara secara budaya maupun bahasa Okinawa berbeda dengan daratan utama Jepang ini menyebabkan pertukaran budaya pengetahuan dan ekonomi antara Okinawa dengan China beberapa aliran bela diri China masuk ke Okinawa dan terjadi akulturasi dengan budaya lokal melahirkan apa yang dinamakan bela diri te atau ti disebut juga dengan Okinawa te tu te atau Taudi Taudi lalu menjadi bela diri umum di Okinawa pada tahun 1429 Raja Cuzan Sohashi berhasil menyatukan ketiga kerajaan di Okinawa menjadi kerajaan Ryukyu yang menjadi kerajaan bawahan Kekaisaran dinasti Ming China dan kerajaan Ryukyu memberikan upeti kepada Kekaisaran Ming di China untuk menjaga kesatuan tersebut penggunaan senjata dilarang untuk mencegah potensi perpecahan dan karena penggunaan senjata seperti pedang dan tombak dilarang latihan bela diri pun dilakukan secara sembunyi dan rahasia larangan ini masih berlanjut bahkan setelah tahun 1609 ketika klan Shimazu dari Satsuma daratan utama Jepang menginvasi kerajaan Ryukyu dan menaklukkan Raja Sonei dan sejak saat itu meski kerajaan Ryukyu tetap menjadi kerajaan berdaulat namun menjadi kerajaan bawahan kesogunan Jepang kondisi ini membuat Okinawa T atau Taudi menjadi alternatif utama berkembangnya seni bela diri di Okinawa dan di kemudian hari ini melatar belakangi mengapa bela diri tangan kosong menjadi dominan di Okinawa meskipun ada juga jurus penggunaan senjata seperti bo sai tonfa atau nuncaku yang di masa modern dikategorisasi sebagai kobudo Okinawa dalam perkembangannya dari abad ke-16 hingga 18 meski ada banyak gaya atau aliran Taudi atau Okinawa T namun secara umum ada tiga besar aliran awal Okinawa T berdasar nama tempat di aliran T tersebut berasal yakni Suri T Naha T dan Tomari T aliran Suri T menjadi akar aliran modern seperti Sotokan Wadu Ryu Sudokan Sorin Ryu dan lain-lain Aliran Naha T menjadi akar aliran modern seperti Goju Ryu Sito Ryu Weichi Ryu dan lain-lain Aliran Tomari T menjadi akar aliran modern seperti Motobu Ryu Matsubayashi Ryu Shinto Jinen Ryu dan lain-lain Bagaimana Taudi dikenal oleh orang Jepang setelah restorasi Meiji kekuasaan Jepang kembali ke sistem kekaisaran dengan kaisar sebagai pemimpin tertinggi program kokutai atau esensi nasional diperkenalkan untuk menyatukan Jepang dalam satu nasionalisme tunggal dan kemudian melaksanakan modernisme dan industrialisasi Jepang Jepang menganeksasi kerajaan Ryukyu dan Kepulauan Ryukyu kemudian menjadi wilayah Jepang yang secara administrasi menjadi prefektur Okinawa pada tahun 1879 penduduk Ryukyu diharuskan mengadopsi bahasa Jepang sebagai bahasa nasional dan mengadopsi sistem pemerintahan ataupun budaya Kepulauan utama Jepang Kepulauan Ryukyu menduduki posisi penting dalam pertahanan militer Jepang sehingga banyak pos militer didirikan di sana dan banyak penduduk lokal direkrut menjadi tentara Jepang ini menyebabkan terputusnya hubungan antara Kepulauan Ryukyu dengan Cina seni bela diri Okinawa T tetap bertahan hidup dan diajarkan secara rahasia karena pelarangan aktivitas latihan bela diri masih berjalan pasca restorasi Meiji para guru pun sangat selektif dalam menerima murid dan hanya orang yang ekonominya mapan yang bisa mempelajarinya karena larangan pemerintah Okinawa T dilatih di malam hari di tempat yang dirahasiakan dan para praktisi dilarang membicarakannya secara publik dengan dibangunnya kekuatan militer Jepang di prefektur Okinawa maka terjadi rekruitment tentara besar-besaran di Okinawa militer Jepang menyadari bahwa para lelaki Okinawa terutama mereka yang terlatih bela diri memiliki fisik dan mental yang jauh lebih kuat akhirnya keberadaan Okinawa T atau TODI terungkap pada tahun 1902 larangan berlatih bela diri di Okinawa di akhiri dan Okinawa T atau TODI diajarkan secara bebas di prefektur Okinawa Pada tahun 1921 putra mahkota kekaisaran Jepang Hirohito dalam rangkaian lawatannya ke Eropa menyempatkan diri berkunjung ke pulau Okinawa dan disambut sekitar enam ratus ribu orang di Okinawa putra mahkota Hirohito menyaksikan rangkaian pertunjukan budaya Okinawa di kastil suri seperti tari-tarian musik dan peragaan seni bela diri Okinawa putra mahkota sangat terkesan dengan peragaan bela diri Okinawa yang belum pernah ia lihat sebelumnya yang tampak sangat berbeda dengan bela diri di pulau utama Jepang pada tahun 1922 kelompok peraga bela diri Okinawa di kastil suri tersebut mendapat undangan dari Kementerian Pendidikan Kekaisaran Jepang untuk peragaan pendidikan olahraga di Tokyo untuk memperkenalkan bela diri Okinawa dan mengajarkannya secara resmi pimpinan kelompok itu bernama Soto alias Gichin Funakoshi seorang guru yang terpelajar dan fasih berbahasa Jepang sejak saat itu Gichin Funakoshi mengajarkan bela diri Okinawa di daratan utama Jepang modernisasi dan industrialisasi Jepang pasca restorasi Meiji menyebabkan derasnya pengaruh peradaban budaya Barat masuk ke Jepang tak terkecuali olahraga boxing atau tinju yang pada tahun 1900-an mulai dikenal dari para pelaut Amerika beberapa petinju awal Jepang yang secara serius mempelajari tinju diantaranya adalah Yujiro Watanabe Sadayuki Ogino dan Kinsaburo Yokoyama olahraga tinju menjadi populer karena tidak ada konsep serupa di Jepang saat itu dimana pertarungan hanya mengandalkan pukulan bela diri Jepang yang lazim saat itu adalah kendo jujitsu sumo dan lain-lain namun tak serupa seperti tinju salah satu cara tinju dipopulerkan di Jepang saat itu adalah dengan pertandingan dimana petinju menerima tantangan dari petarung bela diri lain ini serupa dengan pertandingan bebas untuk memperkenalkan jujitsu di Brazil ketika kondekoma menerima tantangan dari petarung manapun hingga jujitsu menjadi terkenal pada tahun 1922 pertandingan antara tinju dan judo diadakan di Kyoto petinju saat itu jan kentel adalah laki-laki Eropa berbadan besar dari Estonia yang merupakan praktisi tinju dan gulat dan juga instruktur di militer Jepang jan kentel mengalahkan praktisi judo saat itu setelah itu jan kentel ditantang oleh motobu coki praktisi Okinawa te yang berasal dari kota Suri dalam beberapa ronde saja jan kentel dikalahkan ko oleh motobu coki kemenangan motobu coki membuat heboh publik Jepang saat itu meskipun timbul insiden kontroversial setelahnya media cetak memberitakan kemenangan motobu coki dengan ilustrasi seorang petinju barat yang besar melawan sosok orang Jepang yang digambarkan mirip dengan gichin funakoshi bukan motobu coki meskipun begitu berita kemenangan orang Jepang melawan petinju barat ini mendongkrak popularitas Toudi atau Okinawa te di daratan utama Jepang sejak saat itu Pada tahun 1927 Jigoro Kano pendiri kodokan judo mengunjungi Okinawa Jigoro Kano disambut oleh penduduk Okinawa dan menyaksikan demonstrasi bela diri Okinawa oleh Chojun Miyagi pendiri aliran Goju Ryu Kian Chotoku dari Sorin Ryu dan Kenwa Mabuni pendiri Shito Ryu Jigoro Kano sangat terkesan dengan penampilan mereka dan mendorong untuk memperkenalkan bela diri Okinawa lebih jauh ke daratan utama Jepang Jigoro Kano bahkan memfasilitasi untuk peragaan bela diri Okinawa di turnamen budo Jepang Chojun Miyagi melakukan demonstrasi pada turnamen butokukai pada tahun 1930 dan turnamen Saini budo di tahun 1932 asal usul nama karate penyebutan bela diri Okinawa awalnya ditulis dalam kanji yang dibaca sebagai tangsau dalam bahasa Cina atau tou te dalam kanji Jepang atau tou di dalam pengucapan Okinawa yang artinya tangan tang karena bela diri Okinawa berakar dari daratan Cina kata tou di secara tertulis pertama digunakan oleh Ito Su Anko tokoh yang berjasa atas diajarkannya bela diri Okinawa ke sekolah-sekolah di Okinawa setelah larangan berlatih bela diri berakhir di tahun 1902 Ito Su Anko menggunakan istilah tou di dalam menulis surat berisi 10 sila tou di atau tou di jukun yang menjelaskan tentang tou di kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perang Jepang pada tahun 1908 Ito Su Anko sendiri mempunyai banyak murid yang diantaranya adalah Gichin Funakoshi pendiri sotokan karate Kenwa Mabuni pendiri Shito Ryu karate Chosin Chibana pendiri Sorin Ryu karate dan Motobu Choki pendiri Motobu Kempo seiring dengan penyebaran dan peningkatan popularitas tou di di daratan utama Jepang berkat kampanye panjang tokoh-tokoh seperti Gichin Funakoshi Kenwa Mabuni Motobu Choki Hanashiro Chomo Matayoshi Shinko Cho Jun Miyagi Kian Chotoku Weichi Kanbun dan lain-lain di tahun 1920-an dan 1930-an tou di diformalkan disistematisasi dan diakui oleh Dai Nippong Butokukai Dai Nippong Butokukai adalah suatu organisasi perkumpulan masyarakat bela diri Jepang yang awalnya dikendalikan oleh pemerintah Jepang yang mengatur dan mengorganisasi kelompok-kelompok perguruan bela diri atau perkumpulannya yang ada di Jepang seiring dengan pembangunan identitas nasional Jepang nama tou di tidak dipakai di Dai Nippong Butokukai untuk menghindari asosiasi dengan sesuatu yang berkaitan dengan budaya Cina pada tahun 1936 setelah disepakati oleh para master tou di dari Okinawa kata tou di diubah menjadi karate yang artinya tangan kosong atau bela diri tangan kosong istilah karate akan lebih diterima di daratan utama Jepang yang patriotik dan pro nasionalis kata do yang berarti jalan atau metode ditambahkan di belakang karate menjadi karate do sebagaimana bela diri judo kendo Aikido kyudo dan lain-lain sehingga karate do berarti metode bela diri tangan kosong karate kemudian menjadi istilah dengan domain yang umum untuk penyebutan bela diri dari Okinawa ketika karate diajarkan dan dipraktikkan di daratan utama Jepang oleh banyak tokoh dan dilembagakan oleh Dai Nippong Butokukai maka setiap tokoh karate memformalkan aliran karatenya masing-masing untuk mencirikan perguruan mereka dengan tokoh dan guru karate yang lain Gichin Funakoshi memformalkan gaya karatenya sebagai sotokan Kenwa Mabuni dengan Shito Ryu Chojun Miyagi dengan Goju Ryu Chosin Chibana dengan Sorin Ryu dan lain-lain organisasi karate masing-masing aliran karate memiliki organisasi formal mereka sendiri-sendiri demikian juga organisasi-organisasi turunannya yang kemudian menjadi sarana penyebaran karate ke seluruh dunia contohnya Japan Karate Association atau JKA adalah organisasi karate sotokan tertua yang didirikan oleh para murid Gichin Funakoshi pada tahun 1949 organisasi turunan JKA antara lain adalah International Tradisional Karate Federation Sotokan Karate Do International Federation World Union of Karate Do Organizations Japan Sotokan Karate Association Karate no Michi World Federation dan International Sotokan Karate Federation selain organisasi aliran sotokan ada International Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation yang merupakan organisasi karate aliran Goju Ryu ada pula Shito Ryu International Karate Dokai yang merupakan organisasi karate aliran Shito Ryu dan lain sebagainya masing-masing aliran ini pun ada diantaranya yang menjadi akar dari aliran baru contohnya Masutatsu Oyama mendirikan aliran Karate Kyokushin setelah belajar karate aliran sotokan Goju Ryu dan Sudokan Kyokushin karate secara organisasi dikelola oleh International Karate Organization dan organisasi-organisasi turunannya Karate adalah warisan sejarah yang panjang dari Okinawa dan tidak diciptakan oleh satu kreator tunggal namun oleh masyarakat dan budaya Okinawa Demikianlah sejarah Okinawa T atau Todi ini dikenal dan menyebar ke seluruh dunia sebagai karate tulis komentar dan saran anda di bawah ini jangan lupa subscribe like and share sampai jumpa di episode berikutnya di kanal YouTube anda dunia bela diri